Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 27 Selang sesaat kemudian, kedua orang itu sudah mendekati suatu tempat yang memancarkan cahaya api, secara latap-latap mereka pun mendengar suara pembicaraan manusia. Tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah makin dekat dengan tempat berkumputannya kawanan musuh, serta merta gerak gerik mereka dilakukan jauh lebih berhati-hati lagi. Maju ke depan tiga kaki kemudian, terbentanglah sebuah tanah lapang yang luas. Tanah lapang tersebut luasnya dua tiga puluh kaki, kecuali batu cadas yang berserakan di mana-mana, hampir boleh dibilang tak nampak sedikit terumput tampun tumbuh di situ. Di tengah tanah lapang membara, seonggokan api unggul yang amat besar, cahaya api yang memancarkan keempat penjuru menerangi sekeliling tempat itu dengan terangnya. Di simping kiri kanan api unggul, duduklah bersilah dua rombongan manusia berbaju ringkas. Di sebelah kiri duduk kurang lebih lima enam belas orang, mereka semua berdandan sebagai seorang imam dengan rambut digulung menjadi satu memakai jubah berwarna kuning telur dan berkerah bundar dengan bagian dada terbuka lebar, kaosnya putih setinggi lutut, sepatunya setinggi terbuat dari kulit. Rombongan tersebut tak usah diragukan lagi merupakan jago-jago tang lemokau yang berasal dari Seng Sud Hai. Rombongan ini dipimpin oleh seorang imam bertampang jelek, berikat pinggang berwarna emas dengan alis metu dan jenggot berwarna merah darah. Sejak kecil Loa Inglilang sudah seringkali mendengar kisah pengalaman ayahnya di masa lalu, cerita tersebut sesudah didengarnya, entah berapa puluh kali. Kecuali masalah yang menyangkut soal hubungan muda-mudi, tentang pengalaman lainnya boleh dibilang sudah demikian pahamnya sehingga hafal di luar kepala. Maka, ketika pandangan pertamanya terbentur dengan wajah orang itu, kontan saja hatinya bergetar keras, seketika itu juga ia menduga orang tersebut sebagai murid pertama dari Teng Kwei Siu, yaitu Cikal Bakal Pendiri Mokau. Atau dengan perkataan lain kakek jelek tersebut bukan lain adalah jago tangguh nomor dua dari Mokau yang bernama Hang Leong. Duduk di samping kanan adalah serombongan manusia berbaju ketat, mereka dipimpin oleh seoseng kakek berjubah hitam yang mempunyai jenggot panjang dan sepasang metah yang sipit. Di belakang tubuhnya duduk melingkar empat orang pendekar berbaju ringkas warna hijau pulos, bermantau pendek dan menyoren sebilah pedang antik di pinggangnya. Keempat orang itu tak lain adalah anak murid Hian Beng Kau Chu yang kesemuanya bernama Chiu Hoa. Hoa In Hang pernah bertemu dengan tiga orang di antaranya. Sedang lainnya berbaju ungu semua, jumlah mereka mencapai delapan sembilan belas orang, namun Hoa In Leong tak sempat memperhatikan mereka satu per satu. Semua perhatian dan pendengarannya waktu itu tertuju untuk menyadap pembicaraan antara Hang Leong dengan si kakek berjubah hitam. Tapi, walaupun ia sudah berusaha mendengarkannya dengan seksama, kecuali beberapa patah kata seperti kaucu kalian tidak bisa dan kata-kata sederhana lainnya, oleh. Karena terganggu oleh suara gemerisikan peletakan kayu bakar yang dimakan api, hampir tak separah kalimat pun yang bisa ditangkap dengan jelas. Hal ini tentu saja amat menggelisahkan hatinya, diam-diam pikirnya di hati, penjagaan dalam lembah sangat ketat sekali, ini berarti perundingan yang sedang mereka selenggarakan adalah untuk merundingkan sesuatu yang penting. Aku harus mendekati tempat sertemuan itu lebih ke depan dengan mati yang jelalatan dia memeriksa keadaan di sekitar tempat itu, tapi apa yang dijumpainya adalah sebuah tanah lapang yang luasnya mencapai 7-8 balas kaki tanpa ada sedikit tumbuhan pun yang bersemi di sana dengan putus asa. Ia berpaling ke arah Coa Wiwi, tiba-tiba dilihatnya gadis itu sedang berkerut kening, sikapnya menunjukkan bahwa ia sedang mengikuti pembicaraan tersebut dengan seksama. Cepat tegurnya dengan ilmu menyampaikan suara, adik kui, apa saja yang sedang mereka bicarakan Coa Wiwi mengernyikan alis mainnya, ia tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah berseru, Jiko, coba libat rombongan manusia yang berbaju kuning itu, oh, betapa jeleknya tampang wajah mereka Hoa In Leong ikut berpaling kembali ke arah lapangan, di bawah cahaya api unggun tampaklah orang-orang dari sengsut pei itu makin lama kelihatan bertambah mengerikan, terutama wajah Hang Leong, sedemikian seramnya sampai-sampai siapapun yang memandangnya merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Hanya sekejap ia memandang ke arah mereka, kemudian tanyanya lagi, coba perbatikan dengan seksama, perhatikanlah apa yang sedang mereka rundingkan Coa Wiwi segera pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan pembicaraan tersebut dengan seksama, Selang sesaat kemudian ia baru menyahut dengan lirih, agaknya mereka sedang mempersoalkan siapakah yang pantas menjadi pemimpin mereka berbicara lah dengan lebih jelas lagi seru Hoa In Leong penuh kegelisahan. Coa Wiwi memperhatikan kembali pembicaraan itu, kemudian berkata, si jelek berjenggot merah itu berkata begini. Orang itu bernama Hang Leong Hoa In Leong menerangkan, dia adalah tokoh nomor satu di antara murid-muridnya Teng Kwik Siu lainnya. Oh 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 oh, Coa Wiwi berseru tertahan, dia pun melanjutkan kembali kata-katanya. Hang Leong berkata, berbicara menurut tingkat kedudukan maupun usia di masa lalu, kau cu kalian sepantasnya menghormati guru kami sebagai bengcu tapi kakek baju hitam itu segera menjawab, untuk belajar ilmu tiada tingkatan siapa dulu siapa belakangan, siapa yang berhasil mencapainya terlebih dulu, dialah yang kita hormati. Walaupun kau cu kalian adalah seorang jagoan berbakat, memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi kau cu kamilah yang lebih lihai saat ini, maka sepantasnya kalau kedudukan bengcu tersebut diberikan untuk kau cu kami. Mendengar perkataan itu, Hoa In Leong tertawa dingin tiada hentinya, agaknya ia merasa amat kelusar sekali oleh ucapan lawannya. Tentang ilmu silat siapa yang lebih unggul apakah Hang Leong memberikan pendebatannya tukas Hoa Lu Leong? Choa Wiwi gelengkan kepalanya berulang kali. Sama sekali tidak jawabnya. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan kembali kata-katanya, tampaknya ilmu silat yang dimiliki Hian Beng Kau Cu memang benar-benar jauh di alas kemampuan Tengkawai Siu Hoa In Leong. Yang termenung tidak menjawab, ia merasa terkejut bercampur sangsi. Yee-aa, padahal kekatnya dia cukup memaklumi betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki Mokau Kau Cu Tengkwai Siu sehingga Kiu Im Kau Cu yang lihai pun hanya mampu bertanding seimbang dengannya atau lebih unggul pun hanya unggul sedikit. Bahkan di kolong langit dewasa ini kecuali Hoa Tian Hang dan keluarga Choa boleh dibilang tiada seorang pun yang mampu menandinginya. Dan kini tahu-tahu muncul pula seorang Hian Beng Kau Cu yang memiliki ilmu silat jauh di atas kepandayan Mokau Kau Cu, terbayang kembali peringatan dari pihak Cili Kau yang mengatakan bahwa api iblis sudah membakar seluruh daratan tak bisa disalahkan kalau hatinya jadi murung campur keras. Setelah dipikir sebentar namun tidak berhasil juga mengetahui siapa gerangai Hian Beng Kau Cu tersebut, dia pun bertanya, adik Kui, apakah mereka pernah menyebut nama asli dari Hian Beng Kau Cu sepanjang pembicaraan yang berlangsung dan Choa Wiwi pasang telinga mendengarkannya dengan seksama, lalu menggeleng, tidak. Kakek berjubah hitam itu memyebut Hian Beng Kau Cu sebagai Kau Cu kami atau Kau Cu perkumpulan kami sedangkan Hang Leong menyebutnya dengan sebutan Kau Cu kalian atau kadang-kadang hanya membasai dengan sebutan dia tampaknya pembicaraan mereka berdua mengalami cocokan tiba-tiba ia berkata lagi, kedua orang itu membicarakan pula tentang diri Kiu Im Kau Cu kalau didarangar dari nada suaranya tampaknya mereka merasa sangat tidak puas semestinya dalam pertemuan yang diselenggarakan malam ini pihak Kiu Im Kau juga ikut hadir tapi kenyataannya BWS Uyok tidak mengirim utusannya untuk menghadiri pertemuan itu apakah mereka membicarakan juga bagaimana caranya menghapi BWS Uyok tanya Hoa Leong lebih jauh dengan nada cemas melihat kegelisahan orang, Choa Wiwi sengaja menjawab yaa mereka sedang berunding bagaimana kerenya mecincang tubuh budak si BWS tersebut dan membuang kekali untuk makanan ikan sakit hati yaa kau Hoa Leong tertawa geli tentu saja ia tahu kalau gadis itu sedang menggoda dirinya karena itu dia pun tidak berani banyak bertanya lagi coba lihat tampangmu itu hanya begitu saja sudah ketakutan setengah mati Omel Choa Wiwi dengan bibir dicibirkan mereka hanya menyinggung soal itu sebentar saja kemudian pembicaraan beralih lagi ke persoalan lain tiba-tiba ia memasang telinga dan mendengarkannya dengan seksama setelah itu berkata, sekarang mereka membicarakan tentang diri Mpek Yew apa saja yang mereka bicarakan agaknya Hian Beng Kau Chu memaksa Mpek Yew untuk buatkan semacam obat-obatan mula-mula Mpek Yew menolak tapi sekarang entah apa sebenarnya telah menyanggupi permintaan mereka yaaah, tak mungkin, hal ini tak mungkin terjadi seru Hoa In Leong tidak percaya aku cukup mengenali watak Mpek Yew dia lebih suka disiksa dan menderita daripada bertekuk lutut di hadapan musuhnya toh bukan aku yang mengatakannya begitu memangnya aku sedang membohongi engkau Hoa In Leong tersenyum masih ada yang lain tanyanya kakek berjubah hitam itu berkata bahwa semua bahan yang dibutuhkan telah siap sekarang tinggal mencari Subok Tianggau Kelabang Langit Bermata 4 serta Sam Chiyok Pek Chu laba-laba hijinyu berkoki 3 ia berharap pihak Seng Sut Pei mau memberikan bahan tersebut kepadanya sekarang Hang Leong sedang termenung memikirkan persoalan tersebut sementara itu Hoa In Leong sembari mendengarkan penjelasan dari sidara yang merdulian dan sedap didengar itu sepasang matanya dengan tajam mengawasi pula gerak-gerik kakek berjubah hitam dan Hoa In Leong tiba-tiba dilihatnya ada seorang laki-laki berbaju ungu menghampiri kakek berjubah hitam itu dengan langkah tergesa-gesa melihat hal tersebut pemuda kita mengeluh aduh celaka, ketahuan sudah jejak kami benar juga ketika laki-laki berbaju ungu itu selesai membisikkan sesuatu ke sisi telinga kakek berbaju hitam itu kontan saja dengan sorot metu setajam sembilu kakek berjubah hitam itu mengawasi sekeliling tempat itu dengan seksama kemudian sambil tertawa tergelak ia bangkit berdiri sobat dari manakah yang sudah berkunjung kemari tegurnya mengapa tidak tampil ke depan agar aku Beng Wician dapat melayani dengan sebaik-baiknya gelak tertawa maupun ucapan yang dipancarkan kakek itu langsung menggema di seluruh lembah membuat dahan dan ranting pohon bergoncang keras ini membuktikan bahwa tenaga dalam yang dimilikinya sudah mencapai tingkatan yang amat sempurna berbareng dengan dipancarkannya ucapan tadi keempat orang ciu hoa serta sekalian laki-laki berbaju ungu sering tak bangkit berdiri kemudian memeriksa empat penjuru dengan kata pantajam dalam keadaan begini hoa in leong tau bahwa tempat persembunyiannya bakal ketahuan musuh dia pun berbisik lirih adik kui, bila sampai terjadi pertarungan aku harap kak suka turun tangan dengan keji tak usah sungkan-sungkan lagi harus memhunuh orang tanya coa wiwi agak gemetar setelah tertegun sejanak hoa in leong tidak menjawab hanya di hati kecilnya ia lantas berpikir adik kui ramah dan baik hati aku tidak boleh memaksa dirinya untuk turun tangan keji pembicaraan tersebut dilangsungkan tanpa menggunakan ilmu menyampaikan suara otomatis beng ui cian serta hang leong yang sedang mencari tempat persembunyian mereka dapat menangkap pula gerakan irama tadi dengan sorot metu setajam sembilu pandangan mereka segera dialihkan ke arah mana mereka berada hoa in leong tertawa nyaring pelan-pelan ia munculkan diri dari dalam hutan lalu berkata setelah beng ciampu mempersilahkan kami keluar sebagai angkatan yang lebih muda kami tak berani membangkang perintah orang yang lebih tua terimalah salam hormat kami ini dengan hati yang tenang saya berkata ia benar-benar menjura dan memberi hormat kepada kakek berjubah hitam itu dasar binal sekalipun berada di hadapan musuh tangguh si anak muda itu tak dapat meninggalkan kebiasaannya untuk bersikap santai dan senyum cengar-cengir menghiasi bibirnya beberapa orang ciu hoa itu berubah wajah rata-rata mereka unjukkan sikap marah ciu hoa yang pernah munculkan diri di samping layon sumati yang cing itu maju ke depan dengan wajah menyeringai seram ia berkata eh ke eh bocah keparat tunggu sebentar toa kongcu tiba-tiba beng wician menghalangi orang itu ciu hoa lo toa berhenti maju lalu berpaling apa yang hendak kau lakukan beng lo tegurnya beng wician tetap kalem jawabnya kau cu telah berpesan semua urusan yang menyangkut operasi kita di kota Kim Leng diserahkan tanggung jawabnya kepadaku maka aku pula yang berkewajiban menentukan setiap langkah kita mendengar perkataan itu ciu hoa lo toa tertegun soal ini harap toa kongcu bersedia memberi sedikit muka kepada kutukas beng wician cepat paras muka ciu hoa lo toa agak berubah ia unjukkan sikap keragu-raguan tapi toh akhirnya mundur juga meski dengan sikap uring-uringan sementara itu hoa in li tong sudah berada kurang lebih dua kaki dari onggokan api unggun sedangkan coa wiwi dengan manjanya mengikuti terus di sisinya jikong cu ucap bang wician kemudian sambil menjura baik-baik kah ayahmu kau cu kami titip salam untuk dirinya hoa in liong tidak langsung menjawab sebaliknya ia berpikir dalam hati kecilnya sejak tampil ke muka, aku belum pernah melaporkan namaku ciu hoa juga tidak mengatakan apa-apa tapi kenyataannya hanya sekilas pandangan saja bang wician sudah dapat menebaknya secara jitu dari sini dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa pihak hian bang kau telah menyelidiki semua keadaan keluarga hoa dengan sejelas-jelas saya atau dengan perkataan lain sudah semenjak dulu mereka menaruh perhatian khusus terhadap keluarga hoa sementara ia masih melamun bang wician telah menyinggung diri hoa tian hong maka dengan wajah serius buru-buru ia balas memberi hormat ayahku berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun terima kasih untuk perhatian itu cuma saja belakang ini beliau kurang nyanyap tidurnya kurang nikmat daharnya lantaran harus memikirkan beberapa persoalan yang bikin pusing kepalanya ucapan itu penuh mengandung nada sindiran sebagai seorang jago yang berpengalaman tentu saja bang wician dapat merasakannya dia pun segera tertawa haaah, 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 haaah jikong cu pandai sekali bergurau ayahmu adalah seorang pendekar gagah perkasa yang tak akan berubah wajahnya kendatipun tai san amruk dihadapannya masalah jadi pusing kepala hanya dikarenakan persoalan yang tak ada artinya kemudian ia berpaling ke arah coa wiwi dan ujarnya kembali kecantikan wajah nona ini bakbida dari dari kahyangan loh merasa beruntung sekali dapat menjumpainya bolahkan ku tanyakan siapa namamu nona manis beberapa patah perkataan itu diucapkan dari hati sanuberinya yang jujur hal ini dikarenakan kecantikan coa wiwi ibaratnya sekuntum bunga mawar yang baru mekar siapapun yang memandangnya segera timbul rasa suka dan menyayanginya tidak terkecuali juga diri bang wician meskipun ia sudah lanjut usianya berseri wajah coa wiwi maa dengar pujian itu ia merasa senang hati dengan kata-kata tersebut aku bernama coa wiwi sahutnya kemudian setelah tertawa manis terusnya aku lihat engkau adalah seorang yang baik hati buat apa mesti pergaulan dengan kawan manusia jahat itu dengan wataknya yang polos dan manja timbul kesan baiknya terhadap bang wician karena kata-kata pujiannya tadi terutama kata-katanya yang terakhir boleh dibilang diucapkan dengan nada manja sekali tentu saja kata-kata tersebut membuat bang wician harus meringis menahan perasaannya sementara pembicaraan itu berlangsung para jagon dari pihak mokau tetap duduk sila di tempat selalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun rupanya mereka berperinsip sambil berpeluk tangan melihat harimau berkelahi di tengah kebeningan yang mencekam seluruhnya jagad tiba-tiba hang leong berkata dengan wajah menyenangi seram bocah cilik dari keluarga hoa mungkin engkau lah si anak jadah yang dipelihara hoa tian hang dengan pekun gie hoa in leong berwajah tampak dan menarik dipandang kebagusan rupanya kebanyakannya diwaris dari type wajah ibunya karena itu bagi mereka yang pernah berjumpa dengan hoa tian hang serta pekun gie tidak sulit untuk menebak identitasnya tak tertirakan rasa gusar hoa in leong mendengar ayah ibunya dicemoh orang dengan ucapan yang menghina dan tak sedap didengar tapi ia tidak membalas kemarahan tersebut dengan makian langsung sebaliknya sambil celingukan kesana kemari seperti lagi mencari sesuatu serunya keheranan aneh, benar-benar sangat aneh barusan ku dengar dengan amat jelasnya gonggongan seekor anjing budukan yang aneh kenapa di sekitar tempat ini tidak ku temukan seekor anjing pun coa wiwi tertawa cepikikan hii 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 kalau anjing itu memakai kulit manusia sudah tentu jiko tak akan menemukannya tak terkirakan rasa gusar hang leong ketika dirinya dimaki sebagai seekor anjing budukan yang gila sambil menyeringai seram teriaknya penuh kegusaran bajingan, kau pingin mampus dengan sepuluh jari tangannya direntangkan lebar-lebar dari jari yang menekuk bagaikan kaitan membawa deruan angin pukulan sekencang gelede ia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah dada hoa mon leong dari tempat kejauhan coa wiwi mendengus dingin sambil melangkah setindak ke depan telapak tangannya digetarkan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras orang lain menyaksikan kejadian itu diam-diam merasa sayang sebab sedemikian dasyatnya pukulan tersebut tak mungkin bisa disambut oleh seorang gadis semuda itu bukankah ini sama dengan menghantarnya wasin ona itu dengan sia-sia yaa, di dalam gusarnya hang leong telah menggunakan tenaga sebesar sembilan bagian dalam serangannya itu tak seorang pun percaya kalau coa wiwi sanggup menerima ancaman tersebut malahan ada di antara mereka yang diam-diam memakai kepengecutan hoa in leong yang telah mengobarkan nyawa seorang gadis demi keselamatan diri sendiri bukankah perbuatan tersebut sama dengan mencoreng nama baik keluarga hoa? hang leong sendiri meski merasa agak sayang tapi luapan marah yang berkecambuk dalam benaknya betul-betul tak terbendung lagi pukulan dasyat tersebut tetap dilontarkan ke depan belah ang dua gulung tenaga pukulan yang sama dasyatnya saling bertemu satu sama lainnya menimbulkan suatu ledakan yang memekikan telinga apa yang terjadi kemudian? oleh hasil tenaga benturan tersebut tubuh coa wiwi hanya bergetar sedikit saja tapi kemudian badannya tetap tegap sekokoh batu karang sebaliknya hang leong yang menyerang dengan tenaga besar malahan kena dipaksa mundur selangkah ke belakang itu pun dengan susah payah dia mesti menjaga keseimbangan badannya agar tidak terdorong mundur lebih ke belakang dengan kejadiannya bentrokan ini kontan saja kawanan jago dari hian bengkau maupun mokau jadi terkejut dan berdiri terbelalak perlu diterangkan di sini tenaga dalam yang dimiliki hang leong sedemikian tingginya sehingga pek siau tian sanki pangcu tempo dulu pun belum tentu dapat mengunggulinya tapi kenyataannya sekarang jago tangguh tersebut harus menelan kekalahan di tangan coa wiwi sudah tahu kenyataan tersebut sangat menggemparkan hati semua orang bengkui cian ikut merasa terkesiap ia lantas berpikir kalau dilihat usianya paling-paling budak ini baru berumur 6-17 tahunan heran kenapa tenaga dalamnya bisa mencapai ketingkatan yang demikian sempurnanya kalau dia saja sudah selihai ini apalagi gurunya di belakang layar oh 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 entah sampai di mana ketangguhannya selaka kalau dilihat sikap mesrada yang ini terhadap bocah dari keluarga hoa itu cepat atau lambat mereka pasti akan berpasangan kalau orang tua mereka ikut bersatu dalam satu wadah bukankah hian bengkau cuma kebagian kekalahan yang berulang-ulang sementara itu hang leong sudah berhasil mengendalikan perasaannya meski rasa ngerinya masih menyelimuti dada dengan nada kerasia lantas membentaknya ring wahai budak cilik siapakah gurumu huuh kau tidak pantas untuk mengetahuinya jawab coa wiwi sambil mencibirkan bibirnya hang leong semakin naik darah hanya saja meski dia adalah seorang yang berangasan namun bukanlah manusia yang pula ke arahnya kedua orang itu segera tersenyum walaupun tidak berkata-kata namun dari senyuman tersebut dapat diketahui bahwa perasaan maupun jalan pikiran mereka tidaklah jauh berbeda sekarang kedua orang itu mempunyai tujua yang sama mereka hendak menggunakan kesempatan pada malam ini untuk menangkap kedua orang itu walau dengan care apapun jua atau paling tidak hoa in leong harus ditangkap hidup-hidup agar di kemudian hari memberi kesempatan baginya untuk mundur teratur di tengah keheningan yang mencekam seluruh anggota tiba-tiba hoa in leong bukan memecahkan kesunyian beng ciam pual tolong tanya apa jabatanmu dalam perkumpulan hian beng kau apa salahnya hal ini ku katakan kepada si bocah keparat tersebut pikir beng wicin ia lantas terbawa terbahak-bahak haaah, 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 haaah sekalipun lohu tidak becus rupanya mendapat perhatian khusus dari kau cu kami sekarang menjabat sebagai tamcu dari ruang tianki kedudukan yang sangat tentu akan membuat kau jadi kecewa oh 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 aku rasa kedudukan tersebut tentulah hanya di bawah seseorang tapi di atas selak seorang bukan demikian oh 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 bukan, bukan kawanan jago yang bergabung dalam perkumpulan kami tak terhitung banyaknya banyak di antara mereka yang mempunyai jabatan jauh di atas diriku hoa in leong tertawa oh 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 masa iya sekalipun demikian dari kekuasaan yang kau miliki saat ini di mana murid tertua dari seng kau cu pun harus tunduk di bawah perintahmu dapat diketahui sampai di manakah kekuasaan yang kau miliki diam-diam yang ujian menyumpah di hati sialan bocah ini benar-benar licik sekali belum juga aku buka suara ia sudah mulai memancing diriku sambil mengelus jenggotnya dia pun menyahut keliru besar jika hoa kong cu berkata demikian kalau toh pada saat ini lohu dapat memberi perintah kepada murid-muridnya kau cu hal ini disebabkan karena perintah langsung dari kau cu oleh karena tugas yang muskiku selesaikan mau tak mau yaa harus begitulah ketika hoa in leong mengucapkan kata-katanya untuk pertama kali tadi paras muka keempat ciu hoa itu berubah hebat tetapi setelah beng ujian memberikan penjelasannya mereka baru menjadi tenang kembali hoa in leong yang berpandangan tajam dapat mengikuti semua kejadian itu dengan seksama diam-diam semua kejadian tersebut dicatat di dalam hati ia merasa kalau toh kedua belah pibak sama-sama mempunyai penyakit hati berarti keretakan di antara mereka dapat ia manfaatkan dengan sebaik-baiknya setelah berpikir sebentar hoa in leong berkata lagi oh 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 jadi tingkat kedudukan dalam perkumpulan kalian ditentukan oleh pembagian sektor lantas di bawah sektor-sektor tersebut apakah terdapat juga kedudukan seperti tongcu, tuocu dan sebangsanya tidak ada perkumpulan kami berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan lain karena itu tiada pula jabatan-jabatan sejenis itu dalam perkumpulan hian beng kau apakah terdapat pula bagian penerimaan anggota baru seperti yang terdapat di perkumpulan kiu im kau tanya hoa in leong lagi ciu hoa lo san yang bermuka kuda tiba-tiba menimbrung dari samping barang siapa berani memusuhi perkumpulan kami kecuali cematian tiada jalan lainnya karena itu tak perlu ada bagian semacam itu dengan gusar beng wician melotot sekejap ke arahnya kemudian sambil tertawa katanya perkataan dari senkong perkumpulan kami hanya kata-kata gurawan belaka harap hoa kong cu jangan menganggap serius kemudian setelah termenung sebentar katanya lebih lanjut walaupun perkumpulan kami tidak memiliki bidang pencarian anggota baru tapi seandainya hoa kong cu ada niat masuk perkumpulan kami lohu bersedia menjadi perantara bagaimu mengingat kau adalah keturunan dari sahabat lamanya dan lagi memandang kemampuan hoa kong cu di segala bidang haaah, 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 siapa tahu kalau kau cu kami akan memberi jabatan di bawah satu orang di atas laksa orang bagi diri kong cu hoa ing leong memang menantikan ucapannya itu buru-buru katanya kembali sebenarnya tokoh perselatan dari manakah kau cu kalian itu? harap beng tam cu bersedia memberitahukan kepadaku agar aku hoa yang pun tak sampai bersikap kurang sopan beng wician agak tertegun setelah mendengar perkataan itu segera jawabnya asal kau cu telah bertemu dengannya kau akan segera mengetahui siapakah kau cu kami itu maaf sebelum mendapat perintah lohu tak berani lancang untuk memberitahukannya kepadamu pandai amar si tua bangka ini menjaga rahasia pikir hoa ing leong dalam hati agaknya untuk menyelidiki siapa gerangan hian beng kau cu itu aku harus mengambil tindakan yang secepat-cepatnya sebab malamnya ak panjang akan menimbulkan impian yang banyak setelah mengambil keputusan dengan wajah yang membesi dia pun berkata kembali jikalau memang demikian hoa yang tak berani menyusahkan diri beng tam cu lagi harap beng tam cu memberikan penyelesaian seadil-adilnya atas terjidinya peristiwa di pesanggerahan pertabiban begitu mengatakan dia lantas berubah wajah sampai-sampai beng wui cian pun ikut merasa di luar dugaan segera pikirnya keteguhan dan kegagahan bocah ini mirip hoa tian hong kebinalan dan kelicikannya mirip pekun gie dia adalah seorang manusia yang paling susah dihadapi heeh, heeh, heeh kalau membiarkan dia tumbuh jadi dewasa sudah pasti akan menjadi hoa tian hong kedua manusia semacam ini tak boleh dibiarkan hidup di dunia ini berpikir sampai di situ timbalah nafsu membunuh dalam hatinya ia memutuskan bila malam ini gagal menawan hoa en liong dalam keadaan hidup maka pemuda itu harus dibunuh sampai mati hanya saja, lantaran orang lain termasuk seorang manusia yang licik dan banyak akal muslihatnya maka sekalipun di hati kecilnya sudah mengambil keputusan hal tersebut tidak sampai diperlihatkan di atas wajahnya dalam pada itu hang liong sudah hulapkan tangannya serentak belasan orang anggota sengsut pei yang berada di belakangnya bangkit berdiri dan menyebar keempat penjuru untuk menghadang jalan mundur hoa in liong serta choa wiwi bocah cilik dari keluarga hoa teriaknya dengan lantang engkaui baratnya pawasat lumpur yang menyeberangi sungai menyelamatkan diri sendiri saja sulit lebih baik janganlah mencampuri urusan orang lain hoa in liong sadar bahwa keadaan sudah gawat melihat ada kesempatan baik segera bisiknya adik kui, serbu sambil meloloskan pedang mustikanya dia ayun tangannya ke depan dan menerjang musuh-musuhnya kebetulan di hadapannya berdiri dua orang imam berjubah kuning seorang bersenjata ruyung Tian Ong Pian sedang yang lain bersenjata sepasang palu tembaga siang oh tong tui kedua-duanya merupakan senjata berat terutama pula tembaga itu besarnya bagaikan cawan arak bila seseorang tidak memiliki tenaga sebesar ribuan kati jangan harap ia dapat mainkan kedua buah senjata tersebut dengan leluasa dalam pada itu kendatipun mereka saksikan betapa dasyatnya serangan yang dilancarkan hoa in liong ternyata kedua orang itu tidak bermaksud untuk menghindari atau berkelip imam berjubah kuning yang mainkan ruyung Tian Ong Pian itu segera putar senjatanya dan menghajar igat kanan hoa in liong sebaliknya orang yang bersenjata sepasang palu tembaga satu dari kiri yang lain dari kanan segera menangkis pedang dan menyerang lawan dengan jurus yang hang kuan lo sepasang angin menembusi telinga hoa in liong menjengek sinis badannya mengegos ke samping begitu terhindar dari babatan ruyung Tian Ong Pian yang mengancam igat kanannya pedang itu diputar ke muka mencukil sepasang palu tembaga dan balas membabat sepasang pergelangan tangannya gerakan tersebut boleh dibilang merupakan tindakan mengangkat yang berat bagaikan melakukan yang ringan dibalik serangan terselip pula gerakan untuk menyelamatkan diri bukan saja membuat orang yang bersenjatakan sepasang palu itu harus berkelit ke samping bahkan membuat posisi mereka berbahaya sekali hoa in liong sedikit pun tidak menghentikan gerakan tubuhnya dalam sekejap mati ia menyerempet lewat di sisi mereka lalu menerjang keluar dari kepungan tiba-tiba dari atas kepalanya terasa ada sambaran angin tajam begitu tajamnya daya tekanan tersebut membuat anak itu tak sanggup mengangkat kepalanya hoa in liong jadi kaget dalam gugupnya ia gunakan jurus tau guan siwet menghimpun tenaga menjadi satu untuk melindungi sekujur badannya dari ancaman musuh kemudian dengan gerakan hotok hantong bangau putih menyeberangi kolam dingin badannya melayang dua kaki jauhnya dari tempat semula orang yang barusan melancarkan serangan tak lain adalah hang liong semula ia bermaksud melancarkan sergapan secara tiba-tiba dan berusaha menangkap hoa in liong dalam keadaan hidup-hidup siapa tahu kedua jurus gerakan yang digunakan anak muda itu kesemuanya merupakan jurus melindungi badan serta menghindari serangan musuh yang amat tangguh dari rangkaian hoa si ciong kiam caplak sin cao 16 jurus sakti pedang bebat keluarga hoa bukan saja gerakannya amat lihai bahkan tenaga dalam yang terpancar keluar ibaratnya dinding baja yang tak tembus mau tak mau gagalah ancaman yang telah dipersiapkan dengan seksama itu tapi hang liong bukan manusia sembarangan ia tak mau sudahi ancamannya dengan begitu saja begitu ancamannya gagal serem tak badannya menerjang lebih jauh serangan-serangan mematikan pun dilontarkan secara bertubi-tubi kontan saja hoa in liong merasakan datangnya daya tekanan seberat bukit karang dalam keadaan demikian ia tak berani berayal lagi pedang mustikanya diputar secara sedemikian rupa hingga menimbulkan desingan tajam yang memekikan telinga secara beruntung ia keluarkan jurus-jurus tangguh dari hoa si ciong kiam cap laksin cao untuk menghalau ancaman yang datang dari pihak lawan jurus-jurus itu adalah kiutian cilai sembilan langit penuh seruling seku ciong mong keheningan menyelimuti empat penjuru serta in yang jihek, in yang dua kubut seketita itu juga hoa liong berbalik kena didesak sehingga harus mundur berulang kali ke belakang kenyataan ini sangat mengusarkan hang liong kemarahannya meluap-luap pikirnya, kalau cuma anak jadahnya hoa tian hang dengan pepun gie pun tak mampu kuku kalahkan betapa malu aku ia jadi kalap serangannya makin gencar kali ini ia menyerang dengan menggunakan ilmu gokuin hang jiao cakar angin dingin lima setan tampaklah lima gulung wahah hitam yang membawa bau amis memancar keluar dari ujung jari tangannya dengan membawa desingan angin tajam ia melepaskan ancamannya secara bertuli-tuli berbicara sesungguhnya tenaga dalam yang dimilikinya jauh lebih unggul daripada hoa in liong dengan dilancarkannya serangan secara gencar kendatip pun ilmu hoa si ciong kiam cap laksin ciau tiada tandingannya di kolom langit namun dengan tenaga dalam yang belum sempurna sulitlah bagi hoa in liong untuk membendung serangan musuh secara beruntun ia kena didesak sampai mundur berulang kali walaupun keadaan sudah berubah akan tetapi bila hoa in liong ingin merobohkan hoa in liong dalam 8-10 jurus belaka hal ini masih merupakan suatu hal yang tak mungkin bisa terjadi ketika hoa in liong berteriak serbu tadi coa wiwi segera menjajakan kakinya ke tanah bagaikan seekor burung wale tubuhnya melambung di udara dan menerjang musuhnya dengan kecepatan yang luar biasa dua orang imam berjubah kuning yang kebetulan berada di hadapannya cepat menggerakkan keempat buah telapak tangan mereka melepaskah sebuah pukulan dasyat ketubuh coa wiwi sudah tentu gadis tersebut tak pandang sebelah mata pun terhadap mereka merasakan tibanya ancaman telapak tangannya segera digetarkan ke muka melepaskan pukulan yang tak kalah dasyatnya bla aang dalam waktu singkat dua orang imam baju kuning itu merasa datangnya tenaga tekanan yang maha dasyat menindih dada mereka sedemikian beratnya tekanan tersebut membuat kuda-kuda mereka jadi rapuh dan tergempur darah panas bergolak dalam dadanya kepala terasa pusing metu berkunang-kunang dada terasa muah dan badannya harus mundur lima enam langkah sebelum bisa berdiri tegak dari tanda-tanda tersebut jelaslah sudah bahwa isi perut mereka sudah terluka masih untung coa wiwi tidak menyerang secara keji kalau tidak miscaya dua lembar nyawa mereka sudah terlepas dari agar masing-masing meminjam daya pantulan dari tenaga serangan mereka coa wiwi melambung kembali ke udara tangannya mendayung dan menepuk berulang kali di udara dengan entengnya ia sudah melayang sejauh tujuh kaki dari tempat semula seandainya ia ingin berlalu dari situ hal mana dapat dilakukan dengan sangat mudahnya dan siapapun jangan harap bisa menghalang-halangi kepergiannya akan tetapi sewaktu ia berpaling dan dilihatnya hoa in leong sedang dihadang oleh hang leong dengan serangan-serangannya yang gencar gadis iu membatalkan niatnya untuk pergi ia putar badan dan menerjang kembali ke dalam gelanggang hal ini pun merupakan perhitungan dari hang leong dia tahu asal hoa in leong dapat dihalangi kepergiannya miscaya coa wiwi tak akan pergi dengan begitu saja karenanya dia hanya pusatkan segenap perhatiannya untuk menghadapi hoa in leong seorang beng wi qian telah mengadakan persiapan semenjak tadi cepat ia menuju ke muka menyongsong datangnya gadis tersebut tenaga dalamnya tidak berada di bawah kekuatan hoang leong dengan sendirinya serangan yang ia lancarkan juga teramat tangguh seketika itu juga jalan pergi coa wiwi terhadang secara berturut-turut gadis itu mengganti gerakannya untuk melepaskan diri dari penghadangan lawan namun semua usahanya gagal lama-kelamaan mendongkol juga hati darah itu dengan dahi berkerut ia berseru penuh kemarahan hmm tadinya ku kira kau adalah seorang manusia baik-baik tak taunya kau juga sama saja baik aku pun tak akan berlaku sungkan-sungkan terhadap dirimu lagi beng ui qian tertawa maafkanlah daku nona yaa apa mau dikata tugaslah yang mewajibkan lohu untuk bertindak begitu katanya sembari berkata dengan sepenuh tenaga dia lancarkan serangan dengan menggunakan ilmu sing eng pa chiang delapan pukulan elang sakti yang ditekuninya selama ini demikian diasyatnya serangan yang kemudian dilancarkan ibaratnya seekor burung elang yang menyambar-nyambar dari udara coawiwi mendengus dingin telapak tangan kanannya melancarkan serangan tipuan lalu kedua jari terunjuk dan jari tengahnya ditegangkan bagaikan tombak dalam ayunannya kesana kemari belasan buah jalan darah penting di sebelah kanan tubah lawan terkurung di bawah ancamannya itulah jurus piantong putki berubah tanpa bergerak gerakan pertama dari ilmu susiu huan heng chiang pukulan empat gajah berubah bantuk yang diciptakan buseng malaikat ilmu silat im cheng terkesiap hati beng wui chian menghadapi ancaman yang mahadasyat itu ia sadar bahwa kemampuannya tak sanggup untuk menghadapi serangan sedasyat itu buru-buru ia keluarkan jurus sim eng tileng elang sakti rentangkan sayap untuk menyelamatkan diri sepasang telapak tangan direntangkan ke samping lalu bagaikan menepuk seperti juga membabat sambil putar badan ia lancarkan serangan dengan memaksakan diri disambutnya juga datangnya ancaman tersebut kendatipun demikian toh bahu kanannya kena diserempet juga oleh sapuan jari tangan coawi rasa sakit yang merasuk ke tulang sum-sum timbul dari bahu kanannya membuat separuh badannya jadi kaku bagaikan lumpur dalam gelisahnya cepat ia berteriak kiu chuan leong si lidah naga berputar sembilan kali coawiwi sama sekali tidak manfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan serangannya secepat gasingan badannya berputar kemudian meneruskan kembali terjangannya ke arah gelanggang di mana hoa in leong sedang terlibat dalam selatu pertarungan amat seru melawan hoa leong sementara itu perintah dari beng wici yang untuk membentuk barisan telah dilaksanakan segera anggota hian beng kau sering tak meloloskan senjatanya masing-masing di bawah cahanya api obor terasalah hawa pedang menyengat badan menunggu perintahnya diturunkan kilatan cahaya pelangi membumbung tinggi di angkasa selapis kabut pedang yang menggidikan hati tiba-tiba saja menggulung ke arah coawiwi menghadapi ancaman yang tak terkirakan hebatnya itu coawiwi merasa amat terperanjat ia hentikan gerakan tubuhnya dan melepaskan pukulan dasyat ke depan betapa dasyatnya tenaga dalam yang dimilikinya meskipun serangan itu tidak dilancarkan dengan sepenuh tenaga namun kedasyatannya tak seorang pun yang mampu menghadapinya akan tetapi, barisan kiu coan leong si kiam tin itu pun segera unjukkan keampuhannya begitu badan si nona bergerak untuk meloloskan diri dari kurungan beberapa pulung desingan angin tajam segera menyergap ke arah beberapa buah jalan darah penting di punggungnya menghadapi ancaman tersebut gadis itu harus melindungi keselamatan jiwannya lebih dulu mau tak mau terpaksa ia harus berhenti dan melayani ancaman musuh kedua belah pihak sama-sama melakukan pertarungan dengan gerakan cepat sekejap metuk kemudian 7-8 jurus sudah lewat coawiwi selalu memperhatikan keadaan hoa ing leong ia tahu pemuda itu masih terpengaruh oleh racun ular sakti penggunaan tenaga yang berlebihan tidak menguntungkan bagi posisinya apalagi melangsungkan pertarungan dalam waktu lama dalam gelisahnya, dia lantas membentak nyaring eh 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 jika kalian menghalangi diriku lagi, jangan salahkan kalau aku akan mulai melancarkan serangan-serangan mematikan hayo cepat mundur semua bukannya mundur ke belakang setelah mendengar peiakan tadi, kawaran jago itu malahan memperketat serangan mereka lapisan kabut pedang berlapis-lapis, ibaratnya selembar baja yang sangat kuat muncul secara bersamaan waktunya dari tempat penjuru coawiwi semakin naik pitam terutama setelah dilihatnya tak seorang manusia pun yang menggubris peringatannya apalagi teringat oleh hoa ing leong yang terancam bahaya gadis itu segera menggigit bibir dan mengerahkan tenaganya semakin besar secara beruntun dia keluarkan jurus serangan hui ye aus yucin kunci beraneka liku meliku, serta jip guat siang tui matahari rembulan saling berdorongan seketika itu juga terdengarlah dua kali dengusan tertahan berkumandang memecahkan kesunyian dua orang laki-laki berbaju ungu yang berada di hadapannya masing-masing terkena sebuah pukulan sambil muntah darah segar, tubuh mereka mencelat sejauh beberapa kali dari tempat mereka semula dan tewas seketika itu juga kedua jurus serangan tersebut kesemuanya menggunakan jurus serangan yang tercantum dalam ilmu susi yuhus heng chiang bayangkan saja betapa dasyatnya ancaman itu kendalipun kawan laki-laki berbaju ungu itu bukan manusia sembarangan meskipun tenaga dalam mereka rata-rata sangat lihai dan walaupun barisan kiu choan leong si kim tin tak terkirakan hebatnya tapi mana mereka sanggup menghadapi ancaman yang maha tangguh itu dengan tewasnya dua orang laki-laki tersebut untuk sesaat kekosongan dalam barisan belum bisa terisi suasana pun jadi kacau ditambah lagi sisa jago lainnya dibuat tertegun lantaran kaget dan ngeri maka keampuhan barisan itu terhenti untuk sejenak choa wiwi sendiri juga kaget dan ngeri karena baru pertama kali ini dia membunuh orang hanya saja karena semua perhatiannya terjatuh pada hoa in leong seorang maka sesudah termangu sesaat cepat ia lanjutkan kembali gerakannya untuk menyusup lebih ke depan sementara pertarungan berlangsung kawanan jago dari sengsut peh hanya mengurung hoa in leong dan hang leong di tengah gelanggang mereka hanya mengikuti jalannya pertarungan dengan metemelotot tak seorang pun di antara mereka yang turut campur dalam pertempuran tersebut walau agak terperanjat ketika choa wiwi menerjang masuk ke dalam arna ternyata hanya tiga orang yang majukan diri untuk menyongsong kedatangan lawan ketiga orang itu masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda orang yang di tengah menggunakan ilmu totokan siang kicilek yang di sebelah kanan mainkan ilmu tian mociang sebaliknya orang yang di sebelah kiri mainkan ilmu hoa kut sin kun pukulan sakti permuk tulang walaupun berbeda dalam kepandayan akan tetapi gabungan dari ketiga orang itu justru meliputi ilmu kukulan ilmu telapak tangan serta ilmu totokan jari mengalirlah pelbagai jurus serangan yang dilancarkan bagaikan amukan angin puyuh perubahan demi perubahan mengalir keluar tiada hentinya mereka bertiga mengira asal serangan gabungan dilarjarkan secara bersamaan miscaya musuh dapat ditaklukan atau sedikitnya walaupun coa wewi berilmu tinggi untuk menahannya selama 780 jurus tentunya bukan menjadi persoalan siapa tahu setelah menghadapi rintangan demi rintangan hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah coa wewi ketika menyaksikan dirinya diserang kembali dengan amat gelusarnya ia membentak keparat, rupanya kalian sudah bosan hidup dengan penuh tenaga ia lancarkan serangan dengan jurus piantong putki segera disusul dengan jurus huian siu ciu orang yang berada di tengah itu baru saja akan menyodokkan jari tangannya ke muka ketika secara tiba-tiba pandangan matanya jadi kabur tahu-tahu sebuah telapak tangan yang putih mulus sudah menghantam badan ia menjerit lengking kesakitan, isi perutnya hancur lumur seketika itu juga begitu mencelat ke udara, tewaslah orang itu dalam keadaan mengerikan darah kental berwarna hitam meleleh dari ketujuh lubang inderanya orang yang sebelah kiri berusaha untuk meloloskan diri dari ancaman maut tapi coa wiwi yang sudah mati gelap mengejarnya lebih ke depan sebuah sodokan kilat tetap menghajar jalan darah tiong buhiyatnya tak ampun orang itu roboh terjengkang masih berhutung coa wiwi jadi tak tega setelah menyaksikan kematian orang pertama dalam keadaan mengerikan coba serangan totokan itu dirubah menjadi serangan telapak tangan miscaya jiwanya ikut kabur ke alam bakar berhasil dengan serangan-serangannya gadis itu semakin tidak ragu-ragu lagi dengan kemampuannya dengan suatu gerakan cepat badannya bergerak ke depan dan langsung menghantam punggung hang leong merasa punggungnya diserang orang hang leong terperanjat cepat-cepat ia bertelit ke samping kiri gerakan yang dilakukan coa wiwi ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat menanti para anggota mokau membentak marah dan siap menghalanginya semua kejadian telah berlangsung sesaat kemudian pertarungan terhenti untuk sejenak tampaklah hoa in leong berdiri dengan napas tersengkal-sengkal sekujur badannya gemetar keras dan basah oleh keringat untuk berdiri pun terpaksa ia harus menggunakan pedangnya sebagai tonggak penyanggah buru-buru coa wiwi menghampiri dan membimbingnya dengan penuh kecemasan ia berseru jiko, kau, kau, baik-baik bukan aku, aku masih bisa kata-kata dari hoa in leong ini kedengaran agak gemetar meski senyuman menghiasi bibirnya namun peluh dingin telah membasai sekujur tubuhnya coa wiwi makin gelisah air matu jatuh berlinang membasai seluruh pipinya jiko, kau, adikku, aku hendak menyalurkan tenaga dalamku untuk mendesak racun tukas pemuda itu kembali tiba-tiba ia membungkam sementara hawa sakti buketeng hengto ahoat segera disalurkan untuk menguasai bekerjanya sari racun dalam tubuhnya berada dalam keadaan demikian ternyata anak muda itu memutuskan untuk mengerahkan tenaga dalamnya guna mendesak sari racun dari tubuhnya dari sini dapat diketahui betapa seriusnya keadaan pada waktu itu meski coa wiwi lihai dalam ilmu silat ia dibikin gelagapan juga menghadapi keadaan tersebut sebagaimana diketahui dalam pertarungannya barusan hoa in leong telah bertarung dengan mengandalkan keampuhan ilmu pedang hoa si ciong kiam caplak sin ciau memang dalam soal pertahanan dan ketahuan ilmu pedang itu boleh diandalkan sayangnya justru kejadian tersebut sangat besar menyerap kekuatan seseorang dalam keadaan demikian otomatis sari racun ular sakti yang berhasil didesak hoa in leong ke dalam jalan darah gilem dan gipinya jadi kambuh kembali dan menyerang isi perutnya jikalau racun yang sudah terlanjur menyebar kembali ke dalam isi perutnya itu dibiarkan saja menghadapi tekanan dari luar maupun dalam seseorang pasti tak akan tahan untunglah hoa in leong memiliki semangat bertempur yang tinggi sekalipun harus mengalami penderitaan yang luar biasa ia masih sanggup bertahan sampai saat terakhir yaa pada hakikatnya pertarungan yang singkat itu bagi dari hoa in leong ibaratnya suatu pertarungan jarak panjang yang berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa berhenti dengan manik matanya yang indah coa wiwi melirik sekejap sekeliling tempat itu ia lihat seluruh jagohian bengkau telah mengepung mereka rapat-rapat barisan kiu coan leong si kiam tin yang mahatangguh pun sudah dipersiapkan sebanyak 3 lapis bengkui cian dengan sebilah pedang mustika yang terhunus di tangan bukan saja langsung terjun sendiri ke gelanggang untuk memimpin gerakan barisan tersebut malah keempat orang ciu hoa pun ikut menggabungkan diri dalam barisan itu pada lapisan yang terdepan berjejerlah kawanan jago dari sengsut kei mereka membentuk lapisan kepungan yang sangat tangguh rupanya pihak lawan telah berkeputusan untuk menahan mereka berdua walau dengan care apapun jua dalam sekejap mati situasi dalam arna mengalami perubahan yang gratis mengetahui posisinya lebih unggul bengkui cian tertawa terbahak-bahak katanya, nona coa, lo hu anjurkan kepadamu untuk lebih baik menyerah saja percayalah, perkumpulan kami nanti akan melayani dirimu sebagai seorang tamu agung huuh, jangan bermimpi di siang hari bolong teriak coa wiwi sambil berusaha untuk mengendalikan perasaannya yang kalut benawi cian tertawa mengejek heeeh, 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 tentu saja aku tahu bahwa nona coa tak akan takut menghadapi keadaan saat ini tapi, apakah hengkau tidak memikirkan buat keselamatan hoa kongcu ucapan tersebut dengan tepatnya mengena di hati coa wiwi justru persoalan inilah yang dia khawatirkan cepat ia berpaling sekejap, dilihatnya hoa in leong masih berdiri tegak sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengusir racun dari dalam tubuhnya melihat itu dia lantas berpikir, apa dayaku sekarang? entah sampai kapan semedi jiko baru selesai? untuk melindungi keselamatanku sendiri jelas tak ada persoalan tapi untuk melindungi pula diri jiko saking kalut dan murungnya gadis itu, sehingga untuk sesaat lamanya lupa untuk menjawab pertanyaan lawan sementara itu, hang leong yang berada di luar gelanggang telah berseru sambil menyeringai seram beng heng, buat apa kau mesti banyak cincong lagi dengan budak tersebut? mau atau tidak, suruh saja dia tentukan dalam sepatah kata beng ui cian tertawa seram sudah kau dengar nona manis serunya kemudian kalau sudah mendengar lantas kenapa cao awiwi mengejek dengan wajah sinis mau atau tidak mau, harap nona putuskan dengan sepatah kata kalau aku mau lantas kenapa, kalau mau lalu bagaimana kata gadis itu lagi dia memar, bertujuan mengulur waktu sebisa mungkin maka diusahanya untuk berbicara apa saja yang mungkin dapat dibicarakan beng ui cian bukan manusia sembarangan sudah tentu taktik semacam itu tak dapat mengelabungi dirinya terdengarlah ia tertawa tergelak kemudian berkata, haaah, haas, haaah jika nona bermaksud untuk mengulur waktu maka jangan salahkan kalau lohu tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu cao awiwi jadi murung, kesal dan panik ia benar-benar kehabisan akal gadis itu tak tahu apa yang harus dilakukannya untuk mengatasi keadaan tersebut di tengah suasana yang amat kritis itulah mendadak dari tempat kejauhan berkumandang suara nyanyian yang nyaring dan lantang tanggul pohon liu, selokan pohon bambu bayangan surya menyinari rumputan nan kuning dengan langkah perlahanku dekati dermaga nelayan kulihat burung bangau dan burung manyar saling bercanda bapak petani paman nelayan banting tulang untuk menyambung hidup mereka tak sadar hidup dalam lukisan memandang semua pemandangan yang tertera di depan mata walau tak ada arak pun orang akan mabok dibuatnya suara nyanyian itu nyaring, lantang penuh tenaga dan memekikan telinga siapapun yang mendengar siapapun tahu bahwa nyanyian tersebut berasal dari seorang tokoh silat yang berilmu tinggi berbareng dengan selesainya nyanyian tersebut tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suaranya yang lantang culoji besar amat seberamu untuk berani HMM bila liongji sampai menemui sesuatu yang tak berbesar atau kulihat sebesar wajahmu yang tua itu akan kau taruh di mana kemudian terdengarlah culoji tertawa terbahak-bahak haaah, 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 ayuh keluar, ayuh aku tahu kalau engkau sedang menghawatirkan keselamatan cucu luar alasannya saja untuk melindungi mukaku haaah, haaah dengan menggemanya suara pembicaraan dari kedua orang itu sekalipun orangnya belum muncul kebanyakan orang hadir dalam gelanggang telah mengetahui bahwa mereka adalah peksiautian sin ki pangcu yang lalu serta si dewa yang suka kelayaban cutong perlahan-lahan dari balik hutan munculan dua orang manusia seorang di antaranya bertubuh tegap bagaikan batu karang beralis mata putih dan berjenggot putih ia mengenakan jubah berwarna ungu siapa lagi kalau bukan peksiautian di sampingnya mengikuti seorang kakek cebol berbadan gemuk kepalanya botak dengan pipi yang muntok mukanya merah berminyak seperti muka bayi di tangannya membawa sebuah kipas model kecubong kecuali si dewa yang suka kelayaban cutong memang tiada orang kedua yang berbentuk seperti ini tiba-tiba terdengar hoa in leong berteriak penuh kegembiraan buakong cuya ayia kalian sudah datang semua mula-mula coa wiwi agak tertegun tiba-tiba ia putar badan dan jatuhkan diri ke dalam pelukan hoa in leong jiko, baik-baiklah kak saking terharunya air matu tanpa terasa jatuh berlinang walaupun ia memiliki ilmu silat yang amat tangguh tapi sebagai gadis ia tetap memiliki perasaan sebagai seorang darah apalagi setelah diceka merasa khawatir selama ini serta merta rasa kangen dan manjanya segera dilampiaskan kepada pemuda pujaannya begitu keadaan jadi aman kembali adik kui, aku telah membuat kau risau bisik ilo aln iong dengan penuh rasa sayang sesudah berhenti sebentar, ujarnya kembali racun ular sakti berhasil ku sudutkan untuk sementara waktu tapi jika dipakai untuk bertarung lagi racun itu akan segera kambuh kembali mendengar pengakuan itu air muka coa wiwi kontan berubah jadi pucat pias kembali lalu apa yang mesti kita lakukan? dan tanyanya cemas hoa in liong tertawa yaaa, biarlah kesemuanya berkembang menurut keadaan sebetulnya beng wijian bermaksud untuk manfaatkan kesempatan sebelum pek sioutian dan cuteng munculkan diri untuk menaklukan hoa in liong dalam perkiraannya semula dengan pengerungan yang berlapis-lapis kendatipun pek sioutian dan cuteng memiliki tenaga dalam yang mahadasyat pun tak mungkin mereka sanggup menerobosi kepungan tersebut dalam waktu singkat padahal saat itu hoa in liong sudah lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan lagi dalam keadaan demikian tidaklah sulit baginya untuk membekuk si anak muda itu siapa tahu dalam waktu yang amat singkat hoa in liong telah berhasil mendesak racunnya kehilangan kesempatan yang sangat baik itu ia merasa benar-benar amat menyesal huruf besar oh bocah keparat ini licik sekali demikian beng wijian berpikir andai kata ia benar-benar tak mampu untuk melakukan pertarungan lagi masa rahasianya diutarakan dengan begitu saja aku mesti bersikap hati-hati daripada dipecundangi oleh seorang bocah muda sementara ia masih termenung tiba-tiba hang liong membentak dengan suaranya ring pek lo jai mau apa kau panggil-panggil nama loyamu selah cutong sambil menyengir kunyu siapa yang ajak kau orang si cu berbicara teriak hang liong marah-marah setajam sembilu sorot matanya dalam penggalian harta karun di bukit kiu chi san meski cutong datang agak terlambat sehingga tak sempat berjumpa muka dengan hang liong akan tetapi semua sanak keluarga maupun sahabat baik keluarga hoat telah mereka selidiki satu per satu dengan jelasnya dengan tampang serta bentuk badan cutong yang istimewa sudah tentu ia dapat mengenalinya dengan segar pek sioutian sama sekali tidak menggubris panggilan itu dengan suara nyaring dia malah berkata liong ji, ku la kong toh pernah berkata kepadamu ilmu silat yang kau miliki sekarang masih belum cukup bagaimu untuk malang melintang dalam dunia persilatan sekarang telah merasakan sedikit pelajaran tentunya kau sudah percaya bukan walaupun ucapan tersebut diutarkan dengan tegas dan tajam akan tetapi nada manja sayangnya masih amat kentara hoa in liong tertawa apa yang guakong ucapkan selamanya di dalam hati kapan aku tidak percaya kata-kata guakong setelah berhenti sebentar ia berkata lagi cuma orang kuno pernah bilang siapa yang telah merasakan pahit getirnya kehidupan dialah seorang manusia yang berpengalaman liong ji rasa penderitaan yang aku alami selama ini merupakan suatu penderitaan yang amat berharga berbicara pulang pergi ia tetap memegang prinsip bahwasannya perbuatannya selama ini tak salah sikap serta pandangannya sama sekali tidak mengalami perubahan pesiautian mendengus marah pikirnya kurang ajar teringat kemampuan aku orang sipek tempo dulu perkumpulan sin kipang yang begitu besar pun dapat kuatur dengan baik dan penuh kedisiplinan heeh, heeh, sungguh tak nyana menjelang tuaku sudah muncul seorang cucu luar yang tak bisa dididik benar-benar kejadian yang ada di luar dugaan sebenarnya dia ingin menegur anak muda itu dengan beberapa patah kata tapi hatinya merasa tak tega akhirnya kepada choa wiwi dia berkata dengan lembut nona choa, berkat bantuanmu cucuku itu tak sampai berbuat malu di sini untuk budi kebaikanmu itu terlebih dulu lohu ucapkan banyak-banyak terima kasih mendengar perkataan itu diam-diam hoa ing liong merasa geli pikirnya di hati tampak-tampaknya gua kong memang sengaja ada maksud menyusahkan diriku didorongnya choa wiwi kemudian bisiknya lirih gua kong lagi ajak kau berbicara itu lo masa diam saja cutong ikut terbahak-bahak haaah, 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 haaah mempunyai tulang dewa, mempunyai wajah menawan ditambah lagi memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna benar-benar jarang ditemui di kolong langit dan tiada keduanya di atas bumi gua kong cuye aie a panggil saja aku iji tiba-tiba choa wiwi berteriak kita semua kan berasal dari satu keluarga kenapa musti sungkan-sungkan mendadak ia merasa amat jengah sehingga kepalanya ditundukan rendah-rendah dalam gugupnya dia mengikuti sebutan yang dipakai hoa ing liong tapi setelah itu ia baru terbayang kembali ada sesuatu yang tak beres kontan saja pipinya berubah jadi merah lantaran malu sejak bersembunyi di dalam hutan baik pesiautian maupun cutong sama-sama telah mengawasi gerak-gerik choa wiwi yang begitu mesra terhadap hoa ing liong maka ketika dilihatnya gadis itu tundukan kepala dengan wajah semu merah hingga menambah kecantikannya tak kuasa lagi mereka berpikir kembali perempuan ini memperlihatkan rasa cintanya tanpa tedeng aling-aling berada di hadapan banyak orang pun sikapnya begitu mesra ini membuktikan bahwa rasa cintanya terhadap leong ji tak bisa diragukan kembali berbicara tentang kecantikan memangnya semua gadis cantik di dunia ini hanya dimiliki oleh keluarga hoa semua